mengajar bikin cinta main bikin gembira makan bikin sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di youtube channel kira kya sakira karena upload video yang kemarin tentang kak kya les membaca dan menulis banyak yang bertanya bagaimana sih caranya mengajari anak belajar di rumah karena les kak kya hanya 30 menit seminggu 3 kali tapi dia sudah bisa membaca dan menulis dalam waktu kurang lebih 3 bulan jadi kali ini saya akan membuat tips bagaimana mengajari anak belajar di rumah agar tidak males-malesan apalagi di masa pandemi ini anak-anak semuanya belajar di rumah belajar jaring terkadang itu tantangan bagi orang tua si anak males-malesan atau susah diajak untuk belajar oke jadi jangan skip video ini karena akan memberikan banyak tips tips untuk ibu-ibu di rumah dalam menghadapi anak belajar di rumah tips yang pertama adalah buat anak senyaman dan serileks mungkin untuk mengikuti pelajaran di rumah ya jadi jangan kita men-setting seperti saat mereka mengikuti pelajaran di sekolah atau formal kita buat saja nyaman relax dia merasa belajar di rumah tapi kita harus tetap tegas yang kedua adalah gunakan media lain selain buku yang menarik ya jadi selain buku kita bisa menggunakan mungkin alat-alat yang ada di rumah mempraktekannya atau kita bisa menggambarnya gitu jadi si anak akan tertarik untuk belajar tidak monoton ya tidak busan yang ketiga adalah ulangi pelajaran ketika kita bermain atau menonton TV biasanya contoh di TV ada sedang membahas planet atau kita sedang menonton upin-upin biasanya ada planet kita bisa tanyakan ke anak coba sebutkan tata surya atau planet yang ada di dunia ini kita hidup di mana di planet apa mungkin seperti itu atau mungkin dalam bermain kita belajar menghitung pokoknya kita ulangi pelajaran di saat kita sedang santai sedang bermain sedang menonton TV yang keempat adalah jangan membenta atau memarahi anak karena dalam proses belajar jika si anak dibenta atau dimarahi justru itu akan membuat si anak trauma jadi setiap disuruh belajar dia sudah menangis duluan karena pasti dia akan ingat kalau akan dibenta akan dimarahi jadi itu ya jangan kita membenta atau memarahinya yang kelima sudahi sesi pelajaran jika si anak sudah mulai merasa bosan kita bisa mengulangi pelajaran beberapa jam kemudian atau beberapa waktu kemudian sampai kebosanan si anak hilang atau kita ajak dia bermain dulu kita ajak kita berikan dia jajanan atau makanan kesukaannya sampai mood dia kembali semangatnya kembali selanjutnya adalah berikan pujian bagi anak jika bisa menjawab atau walaupun tidak bisa menjawab contoh kita bilang saja ih pintar kakak pintar atau adik pintar abang pintar nah jawab ya soal selanjutnya pasti bisa kalau pun belum bisa menjawab tetap berikan pujian atau semangat agar dia tidak down seperti oh kakak ini masih salah belum tepat loh jawabannya ayo kakak pasti bisa nanti mama bantu ya seperti itu ya dan yang terakhir adalah sabar kita emosi karena si anak males si anak tidak bisa menjawab atau si anak lebih memilih untuk bermain tapi kita harus tetap sabar menghadapi anak dalam belajar agar mereka merasa jika belajar itu mengasihkan jangan malah kita memberikan trauma kepadanya jadi dia tidak suka kalau untuk disuruh belajar oke mas itu saja tips dari saya semoga bisa membantu dalam proses belajar anak-anak di rumah terima kasih sudah mengikuti youtube channel kira kia zatira jumpa lagi di vlog dan tips selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati